Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mereka beranggotakan Aerozor si robot Elang, Citor si robot Cita, dan Rhinoc si robot Badang Mengetahui musuh mereka sangat kuat, Apling memutuskan untuk mengorbankan dirinya Dia meminta Primal dan yang lainnya untuk pergi ke planet lain dan menyelamatkan Transwapki Apling lalu bertarung melawan salah satu dari teror cons, yaitu Scorch Dalam pertarungan itu, Apling dengan mudah dikalahkan oleh Scorch Namun untungnya, pengorbanan Apling tidak sia-sia Karena Primal dan yang lainnya berhasil meninggalkan planet tersebut Dengan menggunakan pesawat roket, mereka pergi ke planet bumi Hal tersebut membuat Unicron sangat marah Dia memakan planet maksimal tanpa tersisa sedikit pun Berpindah ke tahun 1994 Terlihat seorang pria bernama Noah Dias Dia adalah seorang mantan tentara Amerika yang dipecat karena lebih suka menjadi tukang servis elektronik Noah tinggal bersama ibunya Brianna dan adiknya Chris yang memiliki penyakit sel di tubuhnya Kemudian, kita diperkenalkan dengan karakter lain Dia adalah Elena Wallace Seorang arkeolog muda yang bekerja magang di Museum Nasional New York Selama ini, dia hanya dimanfaatkan oleh atasannya yang bernama Jillian Meskipun begitu, dia tetap bahagia karena bisa bekerja di sebuah museum yang besar Suatu hari, Elena melihat sebuah patung elang yang sangat unik Yang tidak pernah dia lihat sebelumnya Patung itu berbentuk seperti airasur dan memiliki logo maksimal Di tempat lain, Noah sedang mengantar Chris ke rumah sakit untuk rawat jalan Namun, karena belum membayar tagihan, pihak rumah sakit pun tak bisa menerimanya Sebelum pulang, Noah pergi ke sebuah perusahaan untuk interview kerja sebagai satpam Namun sayangnya, interviewnya dibatalkan Berdasarkan track record Noah yang dipecat sebagai tentara Si bos memutuskan untuk tidak menerimanya Mengetahui itu, Noah pun menjadi galau Dia bingung bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya Selam harinya, Elena diam-diam masuk ke ruangan Jillian Untuk menyelidiki patung elang airasur Namun, patung itu tiba-tiba hancur setelah terkena sinar pemindai Di dalamnya, terdapat sebuah potongan transwap key yang mengeluarkan cahaya ke langit Ternyata, cahaya itu adalah sebuah sinyal untuk memanggil para autobots yang selama ini terdampar di bumi Dengan transwap key ini, mereka dapat pulang kembali ke planet Cybertron Kembali ke Noah, dia menemui temannya yang bernama Rick yang mengajaknya untuk mencuri sebuah mobil Setelah menyelinap masuk, Noah mendapati sebuah mobil Porsche berwarna biru Tanpa dia sadari kalau mobil itu adalah salah satu anggota autobots yaitu Mirets Tiba-tiba, seorang satpa memergoki Noah yang membuatnya panik kegirangan Di saat yang sama, Mirets tiba-tiba menjadi aktif setelah Optimus memanggilnya untuk berkumpul di suatu tempat Mirets pun segera bergegas pergi sambil membawa Noah di dalamnya Karena ugal-ugalan, beberapa mobil polisi langsung mengejarnya Sementara itu, Rick pura-pura gak tahu dan memilih untuk kabur sendiri Noah yang gak tahu harus berbuat apa, dia pun hanya bisa pasrah di dalam Ulti Johnson Dengan menggunakan ilmu Kage Bunshin Mojutsu, mereka akhirnya berhasil lolos dari kejaran polisi Setelah itu, Mirets membawa Noah ke sebuah tempat Noah pun sangat terkejut ketika melihat Mirets berubah bentuk menjadi robot Tak lama kemudian, Optimus, Arcee, dan Bumblebee tiba di tempat itu Noah pun semakin gemet keran dan hampir pipis di celana Melihat ada manusia, Optimus terlihat sangat kesal Namun untuk saat ini, mereka lebih mementingkan Transwapki daripada mengurusi pria pengangguran akut Untuk mendapatkan Transwapki yang sekarang berada di museum, mereka tidak boleh bertindak ke gabah Karena jika ketahuan, mereka akan diburu oleh manusia Mirets selalu memiliki ide Dia meminta Noah untuk menyelinat masuk ke dalam museum dan mencuri Transwapki Agar Noah mau bekerja sama, Mirets menawarkan dirinya untuk dijual Sehingga Noah bisa mendapatkan banyak uang Mendengar itu, akhirnya Noah pun mau membantu para Autobots Dalam perjalanan menuju museum, Noah bertanya kepada Mirets Kenapa Optimus bersikap emosian Mirets berkata kalau Optimus aslinya tidak seperti itu Dia menjadi sosok yang pemarah karena dia merasa bersalah atas para Autobots yang terdampar di bumi Oleh karena itu, Optimus harus mengambil Transwapki agar para Autobots bisa pulang ke planetnya Untuk cerita, Mirets berubah bentuk menjadi truk pengangkut barang agar bisa melewati gerbang museum Pada waktu yang sama, Scott sudah tiba di bumi bersama anak buahnya yaitu Nightbird dan Battletrap Scott selalu memadamkan listrik dari kejauhan Hal ini justru memudahkan Noah untuk menyusup ke dalam museum Namun di sana, masih ada Elena yang belum pulang Noah lalu bertemu dengan Elena yang akan membawa Transwapki-nya Noah lalu berusaha membujuk Elena agar mau menyerahkan kuncinya Dia berkata kalau benda itu berasal dari planet lain Tetapi, Elena tidak percaya dengan perkataan Noah dan menganggapnya sebagai pencuri Ketika mereka sedang memperebutkan Transwapki, tiba-tiba Akibat ledakan itu, Elena akhirnya percaya dan menyerahkan Transwapki kepada Noah Scott selalu mengirim dua robot kecil untuk merebut Transwapki Sementara di luar, Optimus dan para Autobots datang dan bertarung melawan Terror Cons Ketika mereka sedang bertarung, Scott melihat Noah dan Elena yang berhasil keluar dari museum Akibat serangannya bertubi-tubi, akhirnya Nightbird berhasil mendapatkan Transwapki Terima kasih Terima kasih